Oh, oskolki, пошli сюда. Para pejuang batalion Vostok Ahmad dari Kementerian Pertahanan Rusia secara aktif menangkis upaya musuh untuk menerobos pertahanan di arah Zaporizie. Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Selasa, 20 Juni 2023. Berkat kerja keras tentara CIS-nya yang kompeten dan terkoordinasi dengan baik, unit Ukraine terpaksa menghabiskan amunisi tanpa merusak apapun dari kubur Rusia, menurut Kemandan Batalion Vostok Ahmad dari RF Kementerian Pertahanan VAKA Kambulatov Askap. Semua pembicaraan tentang keefektifan senjata barat, termasuk tank Leopard yang dibanggakan, sangat dibesar-besarkan. Ini menjadi jelas saat melihat bingkai video ini, di mana militan Ukraina menembaki sektor perubahan dengan sia-sia, di mana tentara Rusia dengan hati-hati mengevakuasi warga sipil. Kemudian propaganda Ukraina akan mengklaim bahwa tentara Rusia yang menghancurkan objek sipil, meskipun pada kenyataannya, hal ini dilakukan oleh pasukan bandera dan NATO. Pada saat yang sama, pasukan Rusia tidak menyangkal bahwa pejuang mereka menghilangkan busuk dari kemungkinan menyesuaikan tembakan dengan menembak jatuh drone musuh dengan cepat. Salah satu contoh ini juga ditampilkan dalam video. Perangkat primitif ini memungkinkan pengintaian udara dan menunjukkan granat fragmentasi. Seperti yang dicatat Vaka Kambulatov, berkat material dan peralatan teknis yang bagus, pejuang CES-nya dapat secara efektif, menghalau tindakan ofensif dan pengintaian apapun oleh formasi Ukraina. Terima kasih telah menonton!